Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Tengah, Gajor Pranowo melantik secara virtual wali kota Surakarta terpilih Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Noval Nurosa langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Noval bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya pelantikan wali kota Surakarta yang digelar secara virtual hari ini? Selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Betul sekali untuk pelantikan wali kota Surakarta dan wakil wali kota Surakarta periode 2021-2026 ini dilangsungkan secara virtual. Untuk di Surakarta sendiri, pelantikan dilakukan di gedung DPRD kota Surakarta dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Gajor Pranowo dari kantor gubernur yang ada di kota Semarang. Dan dapat kami sampaikan, untuk pelantikan sendiri tadi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 9 lewat 30. Dan tidak hanya wali kota dan wakil wali kota terpilih yang dilantik dalam acara pelantikan hari ini, namun pelantikan juga turut melantik istri dari Gibran Raka Buming Raka, Selvi Ananda sebagai Ketua Dekra Nasda Surakarta. Nah, kemudian setelah pelantikan, Gibran ini langsung mengikuti rapat paripurna terbuka bersama DPRD yang juga menjadi pidato pertama Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Surakarta periode 2021-2026 ini. Sarah? Ya Noval, apa saja agenda acara yang akan direncanakan pada hari ini, Noval? Ya, selain pelantikan pada hari ini, acara yang sudah berjalan adalah rapat yang sudah diikuti juga oleh Gibran Raka Buming Raka sekaligus menjadi pidato pertama Gibran sebagai wali kota. Dan sekilas kami menangkap tadi bahwa Gibran menyampaikan bahwa untuk dirinya sendiri bahwa meskipun besok merupakan akhir pekan, namun hal itu bukan menjadi hari libur baginya karena dirinya akan langsung melakukan program-program yang memang sudah ditentukan. Kemudian juga ada imbauan atau harapan juga dari wali kota sebelumnya yang dijabat oleh Feksadirudiatmo. Dan Feksadirudiatmo berharap bahwa nantinya Gibran bisa segera melakukan program-program selain yang prioritas adalah COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi di skala pandemi namun Feksadirudiatmo juga berharap Gibran bisa melanjutkan program-program yang telah dilakukan oleh Feksadirudiatmo terkait dengan membantu masyarakat yang masyarakat kecil, kemudian masyarakat miskin dan kurang mampu terutama dalam menebus ijazah-ijazah siswa yang kurang mampu. Sementara untuk program hari ini Gibran juga dijadwalkan masih akan melakukan blusukan seperti itu kami masih belum mengetahui kemana Gibran akan melakukan blusukan namun informasi yang kami himpun di lokasi bahwa Gibran akan melakukan blusukan ke sejumlah pasar yang ada di kota Semarang, maksud kami di kota Surakarta kemudian melakukan ibadah sholat Jumat pada siang harinya dan melanjutkan ke juglo yang merupakan perlintasan kereta api yang memang ini juga menjadi prioritas dari program Gibran untuk melakukan penataan di kota Surakarta ini. Demikian secara informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Noval Nurosa melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.